Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmah Yadi meninjau lokasi kebakaran di pasir bidang Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan pada Jumat pagi 31 Januari 2020 Seperti telah diberitakan oleh N2STV Kebakaran besar yang terjadi pada 23 Januari lalu di pasir bidang menghanguskan puluhan rumah warga Dalam kesempatan itu, Gupsu memberikan bantuan kepada para korban kebakaran berupa bantuan sembako yang diserahkan secara simbolis Dalam kesempatan yang sama, Edi Rahmah Yadi berjanji akan membantu dalam pembangunan ulang rumah para korban kebakaran 15 juta rupiah per rumah Dengan syarat memiliki rumah tanda kepemilikan atau legalitas lahan rumah para warga Saya prihatin melihat dari mulai saya yang jabat, ada kebakaran, ada bom, sekarang kebakaran lagi Nanti ini pemerintah kota, tidak evaluasi Nanti saya akan berusaha mungkin ya Biasanya ada anggaran itu Nanti dari perumahan, mensho saya usahakan ya, bisa 15 jutaan lah dia Nanti dari balik kota, ini perseturnya ini Jangan-jangan, ibu-ibu diam, semua yang apa diam, kita berusaha Kalau nanti tak ada yang mau, yaudahlah Gubernur Haji yang bayar Usai meninjau lokasi kebakaran rumah para korban yang berbahan kayu di atas laut Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Bahwa ia akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Sibolga Jika masih memiliki lahan agar dapat merelokasi rumah para korban yang hangus terbakar Ini hari ini saya lihat, itu juga begitu dalam waktu yang singkat Ada posko, dan kita berikan bantuan mereka logistik Nah ini yang harus segera kita, begitu saya lihat, mereka membangun di laut Nah ini yang harus kita bicarakan dengan wali kota Bagaimana ini masyarakat, karena tidak bisa juga kita membantu rumah-rumahnya Di atas yang bukan miliknya Nah ini yang akan nanti kita koordinasikan Apakah bisa direlokasi Kalau direlokasi, harus ada tanah tempat relokasi tersebut Nanti kita pikirkan, ini kan rakyat kita semua Ini masalah kita akan bantu, masyarakat kita Rizky Ramadan, N2STV memberitakan Jangan makan ya, jangan main-main Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.